Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, 4 orang anak bermain kartu per nomor, masing-masing anak mengambil 3 kartu dan tercatat sebagai berikut. Jika masing-masing anak menghitung jumlah kartu yang mereka ambil, maka jumlah kartu tertinggi adalah kartu milik siapa. Untuk menyelesaikan soal ini, perlu kita ingat kembali, jika operasi penjublahan bertemu dengan bilangan positif, maka hasil yang dipoleh berupa operasi penjublahan. Lalu jika operasi penjublahan bertemu dengan bilangan negatif, maka hasil yang dipoleh berupa operasi pengurangan. Jika operasi pengurangan bertemu dengan bilangan positif, maka hasil yang dipoleh merupakan operasi pengurangan. Dan jika operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka hasil yang dipoleh adalah operasi penjublahan. Untuk menentukan jumlah kartu tertinggi, maka kita akan hitung terlebih dahulu setiap nomor kartu yang diambil oleh masing-masing anak. Pertama adalah Ani, di mana kartu yang diambil masing-masing bernomor 0, 9, dan min 5. Karena yang diminta adalah jumlah kartu tertinggi, maka untuk setiap nomor kartu yang diambil Ani akan kita jumlahkan. Sehingga 0 tambah 9 tambah min 5 oleh karena plus bertemu min hasilnya min, maka sama artinya dengan 0 tambah 9 hasilnya 9 dikurangi dengan 5. Di mana 9 kurangi 5, kita dapatkan hasilnya 4. Artinya jumlah kartu yang diambil Ani adalah 4. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah kartu yang diambil oleh Susi, di mana nomor kartu yang diambil oleh Susi adalah 2, 5, dan min 2. Sehingga di sini ketiganya kita jumlahkan 2 tambah 5 tambah min 2, di mana 2 tambah 5 hasilnya 7. Lalu oleh karena plus bertemu min hasilnya min, maka sama artinya dengan 7 kurangi 2 kita dapatkan jumlahnya sama dengan 5. Lalu kita akan menentukan jumlah kartu yang diambil oleh Wati, di mana tambah kartu yang diambil oleh Wati masing-masing adalah min 10, 6, dan min 9. Sehingga ketiganya kita jumlahkan. Kita tuliskan min 10 tambah 6 ditambah dengan min 9. Mulai-mulai kita perhatikan pada min 10 dengan 6, di mana di sini untuk angka terbesarnya adalah 10 yang merupakan bilangan negatif. Sehingga untuk hasil yang akan kita dapatkan mengikuti tanda pada angka terbesarnya, yaitu negatif. Lalu angka terbesar digurangi angka terkecil. 10 kurangi 6 kita boleh hasilnya 4. Artinya min 10 tambah 6 hasilnya min 4. Lalu oleh karena plus bertemu min hasilnya min, maka sama artinya dengan min 4 digurangi 9. Oleh karena keduanya sama-sama merupakan bilangan negatif, maka tanda negatifnya kita keluarkan. Lalu kedua angkanya kita jumlahkan. Di mana 4 tambah 9 hasilnya 13. Artinya min 4 digurangi 9 hasilnya min 13. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kartu yang diambil oleh Indah. Di mana nomor kartu. Pada kartu yang diambil oleh Indah masing-masing adalah 3, min 3, dan 1. Ketiganya kita jumlahkan. Kita dapatkan 3 ditambah min 3 ditambah dengan 1. Oleh karena plus bertemu min hasilnya min sama artinya dengan 3 kurangi 3 tambah 1. 3 kurangi 3 hasilnya 0, 0 tambah 1. Kita boleh hasilnya sama dengan 1. Oleh karena jumlah kartu yang diambil oleh masing-masing anak telah kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kartu tertinggi. Sehingga kita akan mencari bilangan terbesarnya. Di antara 4, 5, min 13, dan 1. Untuk bilangan terbesarnya adalah 5. Yang artinya, karena 5 merupakan jumlah kartu yang didapat oleh Susi. Maka dari sini dapat kita simulkan. Jumlah kartu tertinggi adalah kartu milik Susi. Di mana jawaban ini terdapat pada opsi B. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.